Sekarang kami baru diterima oleh Bapak Presiden sebagai ketua dan anggota Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Diterima oleh Bapak Presiden untuk persiapan penganugerahan gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada tokoh-tokoh yang telah memenuhi syarat pengabdian, telah memenuhi syarat berjasa, dan telah memenuhi syarat untuk melakukan berbagai inovasi. Jadi pada sore ini diputuskan, disetujui usul-usul Dewan Gelar yang tadi menghadap itu adalah saya selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau Ketua DGTK. Kemudian Bapak Muldoko sebagai anggota, Ibu Mutiahata sebagai anggota, kemudian Bapak Anhar Gonggong sebagai anggota, dan absen Bapak Nur Hasan, Wirayuda, dan Bapak Agus tadi karena tidak bisa ikut hadir. Diputuskan memberikan gelar atau Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada 18 orang. Sebagai berikut, satu untuk Bintang Mahaputra Utama, diberikan kepada Prof. Dr. Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Masa jabatan 2023-2028, tetapi sebelum itu satu periode beliau sudah menjadi Hakim Konstitusi. Yang kedua, Ibu Sukma Violeta, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang sekarang menjadi Ketua Bidang Pencegahan dan Peninggatan Kapasitas Hakim. Dan yang ketiga, diberikan kepada Prof. Dr. Hase, Dr. Joko Sasmito, anggota Komisi Yudisial RI pada periode 2021-2023 dan satu periode sebelumnya. Kemudian juga Presiden setuju untuk memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Pratama kepada Bapak Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar, ex-Kepala BNPT. Presiden juga setuju untuk memberikan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada lima orang, yaitu Bapak Sumar Toyo sebagai anggota Komisi Yudisial RI bidang SDM dan Advertasi Hukum. Kemudian kepada Bapak Prof. Dr. Makarim Wibisono, Penasehat Senior Menteri LHK bidang Kerjasama Internasional. Kemudian kepada Dr. Ana Agung Gdengorah Aridwi Payana, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Kemudian Bapak Soekardi Rinakit, PSD, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Dan Bapak Oli Dondo Kambi, Gubernur Sulawesi Utara, periode 2016-2021, dan periode sekarang yang kedua. Kemudian Presiden juga menyetujui pemberian Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada dua orang, yaitu Bapak Almarhum Cokorda B. Agung Sukawati, seorang budayawan, dan Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyo Usumo, Seneman Kebudayaan dan Pendidikan. Kemudian Presiden Republik Indonesia juga menyetujui menyetujui pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada tiga orang, yaitu satu, Bapak R. Suharjono Sastro Meharjo, Duta Besar Wakil TAP RI di UNIP dan UN Habitat. Kemudian Profesor Sudarpo Prawoto Hadi sebagai Guru Besar Manajemen Lingkungan Undip yang juga sampai sekarang menjadi Ketua Dewan Proper Kementerian LHK. Kemudian juga kepada Profesor Edwin Aldirian, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu yang disetujui oleh Bapak Presiden. Kemudian juga seperti halnya yang diberikan kepada Ibu Negara yang terdahulu semuanya. Dan Ibu Wakil Presiden juga disetujui untuk diberikan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana kepada Ibu Hajah Iryana. Kemudian Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Hajah Wuri Estuhandayani. Saudara, semua istri Presiden yang terdahulu dan istri Wakil Presiden yang terdahulu mendapat bintang yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga bintang budaya diberikan kepada Bapak Wisnu Tama. Bapak Wisnu Tama itu mendapat bintang budaya karena sebagai penggiat seni dan budaya. Dan juga kepada Ketua FIFA. Jadi ini dari luar negeri, tetapi yang Ketua FIFA ini nanti akan diserahkan pada saat pertandingan sepak bola dunia di bulan November. Demikian informasi saya tentang hasil sidang DGTK, Dewan Gelar dan tanda-tanda kehormatan yang tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah menyetujui. Ada banyak yang ditunda karena belum memenuhi syarat. Misalnya ini ada tujuh orang dari KPK itu ditunda karena belum saatnya. Kemudian ada yang diusulkan tapi sudah pernah mendapat. Misalnya Pak Harjono dari Dewan Pengawas KPK ini dulu sudah dapat ketika menjadi Hakim MK. Dan Pak Ridwan Kamil sebagai yang diusulkan untuk bintang oleh di bidang perkoperasian itu ditunda dulu. Karena sekarang masih dalam tugas di kegubernuran yang itu nanti tentu lewat menteri dalam negeri juga. Saya kira itu saja. Pengumuman dari saya. Kalau tidak ada dia tadi juga jadi perdebatan Menteri Wisnu Tama ya. Menteri Wisnu Tama ya. Oh yang 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 ya di RUTVIVA ya. Ya Wisnu Tama itu kita tahu itu penggiat seni dan budaya. Sudah banyak orang yang dapat kayak gitu. Kalau yang FIFA itu jasa-jasanya atas persepak bolaan di Indonesia itu nanti tidak diberikan di upacara negara tetapi pada saat nanti pertandingan sepak bola dunia di sini itu akan diberikan. Sebagai penghargaan. Sama orang sini juga sering dapat bintang di luar negeri juga. Apa dasarnya itu? Apa ada penghargaan di FIFA? Apa? Apa dasarnya itu? Peranggaan di FIFA? Yaitu diusulkan oleh PSSI dan sesudah syarat-syaratnya dipertimbangkan memang dia berperan untuk membantu persepak bolaan nasional. Memberi bimbingan, bekerjasama, dan seterusnya. Sehingga dianggap layak berdasar diskusi-diskusi yang panjang. Bukan diskusi yang instan tapi dibaca rehat hidupnya apa jasanya kepada persepak bolaan Indonesia. apa yang diberikan apa yang dilakukan maka kita beri. Dulu kita pernah memberi seorang jenderal juga dari Filipina karena membantu Indonesia dalam pembebasan Sandra Abu Sayyaf. Jadi bisa itu. Dari sini yang dapat dari luar negeri banyak kan ada Pak Muldoko pernah dapat Tan Sri dari Malaysia dan seterusnya itu sudah biasa antar negara ada yang begitu. Saya Niluh Puspa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.